Laporan Komandan APL Alkitkan Abona Tubina APL Juk Rakaat Juraat Rakaat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati wakil wali Kota Tegal, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal, beserta Staf Ali, Asisten, dan Pimpinan OPD Kota Tegal, ASN Sekota Tegal yang saya banggakan, Insan Media Cetak dan Elektronik, dan peserta apel dan para tamu undangan. Kuji syukur hadirat Allah SWT yang maha puasa atas rahmat dan perkenannya sehingga kita dapat mengikuti apel bersama dan pengarahan ASN pada pagi hari ini. Saya berterima kasih atas sambutan yang hangat yang diberikan ASN dan jajaran pemerintah Kota Tegal terhadap saya selaku wali Kota Tegal yang baru dan Bapak Muhammad Jumati sebagai wakil wali kota. Walaupun ini adalah hari pertama kita bertatap muka secara resmi, bagi saya, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian adalah keluarga saya, keluarga besar pemerintah Kota Tegal. Oleh karena itu, sebagai keluarga tentunya kita harus saling mendukung, saya dan Bapak Jumati tidak dapat bergerak berdua saja tanpa bantuan dari jajaran ASN pemerintah Kota Tegal. Dan juga sebaliknya, kita harus kompak dan bersatu memberikan pelayanan yang primat kepada masyarakat Kota Tegal. Mari kita jadikan era ini sebagai komersatu, agar kita semua satu persepsi, visi-visi dalam bekerja dan melakukan yang terbaik bagi masyarakat dengan etos kerja yang baik, penuh kedisiplinan, agar pemerintah Kota Tegal tetap memiliki wibawa, namun juga mampu menjadi sahabat yang pro-rakyat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh ASN Kota Tegal, agar mulai saat ini kita harus terus memperbaiki kinerja dengan dekat lurus pada undang-undang dan aturan serta hukum yang berlang. Sermati tugas, pokok, dan fungsi sebagai ASN di instansi masing-masing. Disiplin baik dalam hal jam kerja maupun menyelesaikan target pekerjaan. Kita tidak boleh terlena dan berlehalian saat ini era teknologi modern, semua harus bergerak cepat. Dan yang terpenting, betengi diri dengan keyakinan agama yang kuat dan ilmu pengetahuan yang cukup agar kita tidak menjadi korban maupun tanpa disadari menjadi pelaku penyebar hoa. Saya ingin kita semua menjadi keluarga besar pemerintah Kota Tegal yang cerdas, disiplin, berwibawa, bersahabat dengan masyarakat. Kreatif dan inovatif sehingga Kota Tegal bukan hanya maju, namun juga diperhitungkan oleh daerah-daerah lain dan mampu selalu berprestasi menjadi yang terbaik. Dan juga saya mengharapkan seluruh para OKD ke depan mulai sekarang harus kopak. Saya ingin bahwa pimpinan daerah beserta jajarannya, ini saya meminta mulai sekarang harus bisa menjadi kekopakan dan juga hubungannya harmonis. Wali kota dengan wakil wali kota, harmonis dengan Bapak Segda, begitu pula dengan para kepala OPD, dengan sekretaris, dengan kabin, dengan kasih, Bapak Samat, sekretaris kecamatan, dan juga Bapak Hurah, Ibu Hurah, beserta dengan sekelurnya, saya minta bisa menjadi contoh hubungannya harmonis terhadap bawahnya. Tidak lagi antara kepala sekretaris kabin memburkasi, ini saya mengetahui, saya dengar, tidak ada keharmonisan. Saya menginginkan bahwa kantor ini tentunya bisa menjadi rumah yang sejuk, baik di janati. Rumah kita, kantor kita adalah surga buat kita semua. Dan juga saya mengharapkan ini harus ada perubahan yang besar. Mulai sekarang saya minta ada efensiensi, ada penghematan. Saya tidak pengen kepala OPD meminta terhadap gendaranya. Ini tanpa ada laporan yang jelas. Ini harus dicatat. Harus bisa dipertanggungjawabkan oleh sekarang. Dan juga, ini karena penghematan kegiatan-kegiatan yang di internal kantor, kegiatan OPD ini sekarang dikurangi. Jangan sampai setiap kegiatan ini ada di luar daerah. Setuju Bapak Ibu? Kita menginginkan kota ini bersih dan indah. Kita dimulai dari diri kita. Saya pengen melihat para pegawai kita cakap dan tanggap. Dilihat enak, dilihat ganteng, cantik. Betul Ibu Ibu? Dimulai dari kantor dulu. Saya tidak pengen ada kantor yang tidak bersih. Dimulai dari depan. Gerbangnya juga bagus, tidak karaten. Dibukanya mudah, masuk ke dalam juga bersih. Dan juga tentunya peralatan semua yang ada di kantor ini bisa dipungsikan. Komputernya jalan, seluruhnya, TV maupun apapun. Ini tidak ada yang rusak. Dan juga mejanya juga bersih. Tidak ada sofa maupun jok ini yang sobek. Tidak diperbaiki. Masih ada kampung yang bolong-bolong. Saya minta. Anggap saja itu rumah sendiri. Kalau memang dilihat itu tidak enak. Kolong diperbaiki. Dikurangi untuk kegiatan di luar. Nanti saya melihat. Kalau nanti kebersihannya kantornya bagus. Saya kasih penghargaan. Tidak usah kegiatan ini harus banyak di luar. Untuk penghematan. Nanti yang kantornya bersih. Saya lihat ada perubahan yang drastis. Dilihat juga lebih bagus daripada kantor yang lain. Ini seluruh. Oke deh. Mungkin kepala dengan seluruh jajarannya. Nanti saya kasih riwet piknik. Saya tidak pengen kegiatan ini banyak di luar kota. Ayah pegawainya tidak pernah inek di hotel. Ini wali kotanya hotelnya ada di mana-mana. Di Serbon ada. Pakaloman ada. Di Villa di Pucy ada. Lalu nanti saya lihat. Ini Pak Sedda nanti dinilai. Ini antor mana yang terlihat. Bagus. Di mana Bu? Sekolah. Sekolah minum beli. Ini rugi. Buat sekolah. Ikut. Nanti acara boleh di Serbon boleh. Di Pekaloman boleh. Di Guji boleh. Rupanya sudah tahu ada Villa di Guji ini. Ya. Nanti mau gambutan boleh. Mau sikir bersama ya boleh. Ya. Dan tentunya. Ini saya mengharapkan ada perubahan yang luar biasa. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kemarin. Saya minta juga Bapak Wakil Wali Kota. Ini juga bisa membantu saya. Ini pekerjaan yang kemarin. Pemimpinan Bapak Nur Soleh yang belum selesai 100%. Saya minta juga diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati. Saya berharap saya ini kerja tidak sendirian. Saya kalau tidak dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Ini siapa lagi? Tidak mungkin berjalan dengan baik. Saya dengan Pak Jumadi. Ini kepingin selama 5 tahun ke depan. Jangan ajari Ami. Ini berbuat hal yang tidak baik. Agar sayanya baik, sekelilingnya tidak baik. Agar sekelilingnya tidak baik, saya baik. Jadi, saya minta dua-duanya harus baik. Ya, dua-duanya ini harus baik. Insya Allah saya dengan Pak Jumadi, Pak Sedda, ini saya ingin kompak. Tidak ada dua mata. Satu arah, satu tujuan untuk kemajuan pembangunan kota Gegal yang tercintai. Dan juga saya minta juga para pegawai yang fungsinya, tugasnya ini sebagai gerda terdepan. Ini di dalam pelayanan. Saya tidak pengen lagi, nantinya ada laporan bahwa pelayanan kota Gegal ini lambat. Apalagi sudah lambat, dianggap sengaja dikursuin. Nah, ini saya tidak pengen. Nanti kalau ada masyarakat yang lapor pada saya, saya langsung turun langsung. Ini mau kembali ke jalan yang benar atau tidak? Saya harapkan, Bapak-Ibu sekalian, mulai sekarang, tolong agar kota Gegal ini menjadi kota sing langka-langka. Betul? Cukup sekian yang saya sampaikan. Dan saya minta keikhlasannya, minta doanya Bapak-Ibu sekalian, agar saya dan Bapak Jumadi ke depan, ini tentunya 5 tahun, bisa amanah, mengumbang sebagai wali kota dan wakil wali kota. Sekian yang saya sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Terima kasih telah menonton. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak ada lengkapan yang paling pantas selain ucapan puji serta syukur kehadiratmu. Saat ini kami berhimpun di tempat ini dengan disaksikan olehmu untuk menikuti apel pesawat.